Hai Anika, guys disini Di video kali ini kita dikirimi sebuah alat portable yang menurut saya sangat cocok buat kalian yang mungkin pengen streaming di Youtube, podcast di Youtube, cover lagu di Youtube intinya buat kalian yang suka di bidang audio sepertinya alat yang satu ini bakalan menjadi racun buat kalian dan perkenalkan ini adalah Mauno Caster nah sesuai dengan namanya Caster jadi ini adalah alat untuk broadcasting dan disini ada light juga, berarti dia portable nah di bawahnya ada tagline professional audio innovation inovasi apa yang mampu diberikan oleh Mauno Casterlight yang memiliki harga sekitar 89 dolar kalau saya cek di websitenya jadi sekitar 1.270.000an lah dan di dalam paket pembeliannya terdapat podcast konsolnya ini yang mungkin kalau kalian jarang lihat alat podcast ya kita anggap aja alat DJ lah ya karena mirip-mirip seperti ini dan kita taruh disini dulu untuk podcast konsolnya kemudian ada user manual disini dan juga ada audio cable jadi ini ada audio aux ya 3,5mm ke 3,5mm dan ada USB-C kabel yang di organize secara premium menurut saya jadi ada skat-skatnya sendiri kemudian juga ada mic-nya dan ada tripod-nya jadi mic-nya sudah terpasangkan tripod seperti ini kemudian juga ada filter kondensernya kita bisa taruh disini biar kalau misalkan suara kita terlalu dekat dengan mic kayak gitu ya kalau misalkan pakai filter ini kemudian juga ada ini ini adalah untuk mic ke bagian podcast konsolnya ini set oke jadi sekarang langsung aja kita coba setup dan kita bahas untuk podcast konsolnya ini karena yang menarik perhatian saya pertama kali jelas adalah podcast konsolnya ini tapi mungkin kita bukain dulu ya untuk kabelnya ini karena kabelnya ada boxnya sendiri seperti ini jadi pertama ada kabel USB-A to type-C seperti ini kemudian juga ada type-C to type-C kemudian disini juga ada kabel lagi banyak juga ya kabelnya ya jadi disini ada kabel audio jack atau kabel aux 3,5mm ya disini kemudian ada lagi banyak nih nah ini juga audio jack juga ya nah seperti ini karena kalau misalkan kita lihat outputnya nanti banyak banget jadi nanti kita bisa praktekkan juga dan audio jack lagi dan ada apa lagi nih ini ada untuk earphone untuk monitoringnya jadi kita bisa monitoring pakai earphone ini ya udah include di dalam paket pembeliannya untuk earphone-nya mirip seperti earbud-nya Apple ya cuman ini warna hitam gitu aja ya kalau punya Apple putih oke jadi sekarang kita akan praktekkan ya apa gunanya PD output-PD output tadi jadi kita bisa koneksikan dengan 3 smartphone sekaligus sebenarnya cuman saya cuman ada 2 smartphone yang memiliki audio jack nah ini juga bisa kalian gunakan kalau misalkan kalian koneksikan gitar, piano, atau alat musik apapun ke bagian PD output ini nah disini saya akan coba ya ini pakai mic-nya dari si Mauno langsung output-nya ke speaker Vivan ini dan kita akan meng-cover lagunya My Heart Will Go On dan saya pinjem footage-nya Bang Ali Bata Tomo yang akan pakai real drum entah Tomo bisa atau nggak oke jadi kira-kira seperti ini pahamlah kalian cara kerjanya seharusnya ayo Tom kok nggak terang sih kena besoknya nggak terang baru nah udah gitu aja ya nanti copyright ya kan tapi nge-ground ya kalau terlalu dekat jadi speaker-nya kayak nge-ground intinya kalau misalkan kalian mau buat untuk nge-band ya nge-band portable nge-ground kan podcast console ini bisa lah oke dan sekarang langsung aja kita cobain setup untuk podcast-nya ya jadi mic-nya kita pakai mic bawaan dari Mauno kira-kira suaranya seperti ini dan untuk headset-nya sebenarnya kita dikasih ya untuk earphone bawaannya yang tadi cuman nggak saya pakai kenapa? karena biar kesannya bisa nyanyi podcast-nya Om Deddy gitu ya jadi pakai headset yang seperti ini kemudian apalagi nih oh ini ada jadi kalau kalian lihat disini ada USB-C to Type-A tadi Type-A-nya kita koneksikan ke laptop yang ada disini yang fungsinya laptop-nya saya buka aplikasi voice recorder jadi dia bisa merecord suara saya sekarang yang nanti akan saya gunakan untuk editing di Adobe Premiere Pro jadi saya udah nggak pakai mic razor yang tadi saya pakai di awal-awal tadi nah kira-kira suaranya seperti ini ya tapi ini suara original maksudnya original jadi kita bisa ganti beberapa suara efek nih jadi kalau kalian perhatikan kan di bagian sini ada efek ya jadi kalau misalkan ini saya pencet nah suara saya menggema ya jadi seharusnya kalian denger suara saya menggema dan disini jelas banget ya karena mic razor saya yang ini sebentar ya nah ini kan juga ada untuk input headsetnya ya jadi kita bisa mendengarkan suara kita sendiri cuman yang saya rasakan disini kalau pakai podcast konsul ini suara saya lebih jelas karena kita bisa setup nih bagian monitor nah disini ada monitornya kalau misalkan pengen mengecilkan volume si headset untuk monitoring ini ya tinggal di slide aja seperti ini nah ini sekarang saya nggak bisa denger sama sekali nah ini 5 berarti volumenya separuh ini monitor ini efek echo seharusnya menggema jadi kalau misalkan seperti ini nggak ada suara menggema sama sekali ya nah kalau misalkan ada di 5 ada menggema sedikit ini tadi ada di efek crowd kemudian ada pot pot mungkin maksudnya podcast jadi mungkin suara podcast seharusnya seperti ini ya dan disini ada indikator baterai ada 4 ya 4 indikator baterai yang berarti dia masih full kemudian ada beberapa menu lagi ini ada pitch pitch ini kita bisa mengganti karakter suara jadi ini kan karakter suara saya ya ini suara saya tapi kalau misalkan ini saya pencet nah ini ada suara female ya dan suara female nya kalau saya denger sih geli-geli gimana gitu ya karena benar-benar mirip suara cewek gitu bukan suara saya sendiri ini literal lah nih kalau misalkan misalkan saya nggak memberi tahu kalau saya pakai podcast kunsul ini kalian nggak bakalan tahu kalau ini suara cowok ya pasti kalian ngira ini suara cewek kemudian juga ada male male nah kalau suara male ini mirip seperti di acara-acara TV jadi kalau misalkan ada saksi kemudian saksi itu dilindungi ya jadi suaranya disamarkan wajahnya disamarkan kayak gitu-gitu nah ini biasanya mirip di suara-suara TV jadi untuk efek ini menurut saya efek mainstream lah baby nah ini juga nih ini biasanya kalau penjual bakso borak gitu ya suaranya biasanya kayak gini penjual bakso daging tikus pemerkosa biasanya nah grab toko grab toko itu nanti mungkin kalau ada saksi-saksi akli bisa disamarkan suaranya kayak gini ya ini juga ada suara robot wah suara robot kayak gini ini suara mainstream yang saya sering denger juga sih ya biasanya juga di TV TV yang suaranya disamarkan yang menarik adalah female ini loh female ini saya jarang denger karena suaranya kayak biduan suara-suara biduan kayak gini biasanya ya oke efek pitch udah kemudian musik only musik ini saya ganti dulu ke nah ini musik only ini keren banget nih fiturnya jadi apa langsung kita praktekin aja ya happy tom semoga aja gak copyright ya ya kalau copyright ya udahlah gak masalah gak dapet adsense juga gak masalah nah sekarang buat kalian yang mungkin suka karaoke ya kita juga bisa menggunakan fitur musik musik only nih jadi kalau misalkan contoh ya ini ada lagunya Felix Irwan cover Pergilakasih kejarlah keinginanmu ini kan ada lagunya ya kalau misalkan bisa pincet jadi suara vokalnya itu akan kekompres gitu suaranya hilang jadi kita bisa karaokean hanya dengan musik only sesuai dengan namanya vokalnya bisa kita timpa dengan vokal kita jadi asiknya kalau buat karaoke bisa seperti itu kemudian juga ada efek-efek lain seperti loopback kemudian sidechain ini buat kalian yang mungkin suka bermusik nah kalau untuk podcast kita akan bahas yang the noise ini ya the noise ini adalah noise cancelling nah jadi sekarang kita akan balik lagi pakai pakai si headset karena kalau pakai speaker ngeground ya suaranya tes tes oke mantap suara saya udah jelas nah untuk ngetes noise cancelling ini kita akan buka youtube suara youtube suara AC ada gak ya karena kalau AC saya kan jauh ya lumayan jauh gitu nah ini ya saya udah nemu ya suara AC ternyata ada loh di youtube ya indoor AC relaxation lagi ya kalau saya sih denger suara AC berisik ini malah buat relaksasi ya jadi ini jadi kira-kira suara AC nya masuk kalau disini ya oke sebentar nah kalian bisa dengarkan suara AC nya masuk sekarang kita akan coba untuk pakai the noise ini wih gak denger loh ya berkurang lah suaranya ya jadi noise cancelling nya menurut saya juga oke banget ini coba saya dekatkan ke mix sekarang gak denger gak denger juga ya gini ya coba kalau misalkan ini saya non aktifkan lagi wow kira-kira gitu ya perbedaannya ya kalian bisa dengarkan saya pun juga bisa dengarkan sekarang biasanya kan saya gak bisa dengarkan tuh sekarang saya bisa dengarkan ya nah ini kalau misalkan noise cancelling nya on oke sekarang kita akan coba untuk podcast Tom jadi kalau misalkan kita mau podcast ya contoh aja nih karena saya gak punya mic condenser jadi kita pakai mic lavelier oke Tom ya Paul jadi kerja di DKID gimana rasanya apakah menyiksa banget menyenangkan menyenangkan kenapa menyenangkan selalu ada inovasi baru oh gak karena ada saya ya sekarang intinya dengan harga 89 dolar kalau sampai sini itu 1.200.000 dan kemarin ini dikirim pakai post Indonesia saya bayar itu sekitar 85.000 aja ya mungkin untuk biaya pajaknya kalau pakai post Indonesia kalau pakai DHL memang agak mahal ya kalau post Indonesia lebih murah oh hampir kelupaan jadi dia juga ada elektron yang berfungsi sebagai autotune ya jadi kalau misalkan kita record lagu dan kalian pengen nada dasarnya ada di A major ini ya nah ini suara saya bakalan flat di A major jadi kalau misalkan saya agak ada cengkoknya ya dia akan di autotune kan sendiri pergilah kasih kejarlah keinginanmu nah kalau nada basicnya ada di A major kalau di B major flat major katanya tadi mbak-mbaknya ada bilang pergilah kasih kejarlah keinginanmu nah seperti itu ya jadi ada autotune nya gitu ada yang dibelokkan gitu selain eh sorry MC aja ya nah suara MC kira-kira seperti ini oke jadi kesimpulannya menurut saya dengan harga $89 $127.000 dengan pajak yang saya bayarkan kemarin cuma Rp85.000 menurut saya Maunocaster ini bisa menjadi all in one bukan hanya podcast ya karena bisa untuk cover lagu untuk recording di youtube juga bisa streaming juga bisa dengan input device nya banyak banget seperti yang kalian lihat tadi bisa pakai 3 device smartphone sekaligus kita bisa langsung record suaranya dengan USB A type C ke laptop portable ya boot in battery jadi kalian gak perlu colokan dimana yang harus ada colokannya kalian bisa colokan aja disini biar dia portable itu enaknya kita gak harus mendekati colokan enaknya ya portable jadi bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita untuk tempatnya ini untuk knob yang ada di atas ini ya kalau misalkan kita musiknya ada input musik seperti contohnya yang kita pakai hp tadi kita bisa minimal maksimalkan volumenya nah ini untuk suara mic nya jadi kalau misalkan ini kecil ya suara saya mengecil kalau ini besar suara saya membesar oke lah jadi mungkin cukup segitu aja eh ini kalau kalian masih ada banyak ya fiturnya ya ini kalau saya bahas banyak banget durasinya bakalan panjang ini ada kita bisa upload efek yang kita inginkan disini ya jadi ini kan ada yang udah tersedia seperti gunshot lofter nah kalau misalkan kalian pengen efek baru kalian bisa simpan sampai 4 efek disini yang putih yang belum ada tulisannya ini kemudian untuk knob lain ini untuk frekuensi ya equalizer jadi kalian bisa atur suara mid kalau misalkan suara mid nya mau dinaikkan nah kira-kira seperti ini suara high kalau kalian nyanyi mid high seperti karakter suaranya tompi bisa seperti ini jadi suara suara saya bisa kita saya atur untuk kalau korigor berarti low semua coba saya bikin low semua nah kalau low semua suara korigor kira-kira seperti inilah karena suaranya bass banget kan nah kalau misalkan kalian pengen suara yang balance set set atur aja di bagian tengah-tengah semua biar balance seperti ini nah ini balance suara balance seperti ini panjang banget kesimpulan aja oke jadi cukup segitu aja saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi seperti biasa kalian bisa mengkrutnya di kolom komentar dan kita sambut penyanyi kita apa instagram tomo underscore tomo tomo underscore tomo pindu nice promosi terima kasih Indahnya cinta untuk ku miliki Menggenggam indahnya dunia Sampai waktu mengertikan semua Resah hati ini tanpanya Menginginkan dia Selalu tentang dia yang memberikan Indahnya cinta untuk ku miliki Menggenggam indahnya dunia Sampai waktu menghentikan semua Segampang ku ijaramu Ngapusiroso atimu Saiki aku dewening kini Mengsepitan potres namu Terima kasih